SRI DEVI KEMBALI RAI PENGHARGAAN SEBAGAI PENYANYI DANGDUT WANITA PALING DIHATI Terdapat beberapa kategori dalam ajang penghargaan tersebut Mulai dari kolaborasi damdut paling dihati Lagu popdut elektro paling dihati Lagu damdut terbaik Penyanyi dangdut wanita terbaik hingga penyanyi dangdut pria terbaik Dan menariknya yang menjadi salah satu pemenangnya adalah biduan berbakat Sridevi tersebut berhasil menjadi pemenang untuk kategor I. Penyanyi dangdut wanita paling dihati Dan ini kembali menjadi sebuah bukti jika Sridevi merupakan salah satu pedangdut terbaik saat ini Penampilannya selalu menyuguhkan yang terbaik mulai dari vokal hingga cara dia membawakan lagu yang begitu luar biasa Selain Sridevi, biduan lainnya yang juga mendapat penghargaan adalah Tasya Rosmala Ia keluar menjadi pemenang untuk kategori penyanyi dangdut wanita terbaik Sementara itu untuk kategori penyanyi dangdut pria terbaik adalah Rido Roma Berikut ini daftar lengkap pemenang ajang penghargaan anugerah dangdut Indonesia 2023 1. Kategori penyanyi dangdut pria paling dihati Rido Roma 2. Kategori penyanyi dangdut wanita paling dihati Sridevi dan Lesti Kejora 3. Kategori penyanyi dangdut pendatang baru paling dihati Zainul Basyar 4. Kategori kolaborasi dangdut paling dihati Inul Darabista X Zainul X Ayu RSD Buaya Buntung 5. Kategori lagu popdut elektro paling dihati Mama Muda, Darabu, Tian Storm 6. Kategori lagu dangdut paling dihati Takdirku bersamamu, Tasya Rosmala 7. Kategori video klip terbaik Hanya dia Rido Roma dan Sonet 2 Band 8. Kategori pedangdut pria terbaik Rido Roma 9. Kategori pedangdut wanita terbaik Tasya Rosmala 10. Kategori lifetime achievement Caca Handika Karnaval SCTV Blora berlangsung 2 hari Ada penampilan Kesya Alvaro dan Sridevi Setelah sukses mengguncang Tegal, Pangandara, Sumedang, Lubuk Linggau, Cirebon, Purwokerto, dan Karawang beberapa bulan lalu Kali ini giliran Blora yang akan diramaikan Karnaval SCTV Bertempat di lapangan Kridosono, Blora, Jawa Tengah Karnaval SCTV akan berlangsung selama 2 hari berturut-turut mulai hari Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023 hingga Minggu, tanggal 26 November tahun 2023 Sejumlah musisi kenamanan tanah air akan turut hadir memeriakan diantaranya Kesya Alvaro dan Sridevi Stefan Pasaribu Setia Ben dan Restu Un Satu Ki The Virgin Dadali Tasya Rosmala Priyo Macan Lala Widi Serta Segeret Gintang Sinetron SCTV, pada hari pertama gelaran Tepatnya hari Sabtu Tanggal 25 November tahun 2023 LIVE sejak pukul 14.30 waktu Indonesia Barat 5 Minutes bersama Kesya Alvaro dan Sridevi Triomacan serta Mahdi Reza Kevin Faul Ki Dan Natalie Zen yang kerap mewarnai sejumlah sinetron dan FTV SCTV akan menghibur masyarakat Blora, keesokan harinya Karnaval SCTV akan disiarkan secara LIVE sebanyak 2 kali yakni Minggu Tanggal 26 November tahun 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat dan pukul 14.30 waktu Indonesia Barat Un Satu Ti Dadali Tasya Rosmala The Virgin bersama bintang sinetron SCTV yakni Chiara Nadine, Fendi Chow serta Nabila Zafira akan menghibur warga Blora dan sekitarnya di panggung Karnaval SCTV minggu pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat Sementara di minggu siang Karnaval SCTV akan tayang LIVE mulai jam 14.30 waktu Indonesia Barat dengan penampilan dari setiap band dan restu Stefan Pasaribu, Lala Widi, serta bintang sinetron SCTV antara lain Emy Razan, Flavio Zafira serta Samudera Taylor Host ternama yakni Ruben Honsu, Ben Kasyafani, dan Natasha Germania akan memandu kemeriahan Karnaval SCTV selama 2 hari berturut-turut di kota mustika ini, trending di Youtube Ini makna dan arti lirik lagu Sumpah I Love You dari Pasa Ungu Fit Sri Devi Lagu-lagu Pasa Ungu selalu memiliki daya tarik yang tak lekam oleh waktu Salah satunya adalah Sumpah I Love You, sebuah karya indah yang telah mencuri hati pendengarnya sejak pertama kali dirilis Tidak hanya liriknya yang mendalam, tetapi juga penampilan mengesankan dalam versi duet Pasa Ungu dengan Sri Devi yang membuatnya kembali viral di media sosial Belakangan ini, kolaborasi antara Pasa Ungu dan penyanyi dangdut Sri Devi dalam menyanyikan Sumpah I Love You, memu kau publik Sri Devi seorang penyanyi dangdut terkenal, menunjukkan kepiawaian luar biasa dalam menghadirkan lagu bergen repop ini Penggabungan suara merdu sang biduan dengan nuansa klasik Pasa Ungu menciptakan harmoni yang menggetarkan hati para pendengar Tak heran jika penampilan